Sebaik 70 peserta dari sejumlah organisasi instansi perusahaan dan kampus mengikuti workshop yang ditajak Serikat Perusahaan Perspial. Workshop mengusung tema Optimizing Media for Public Relations. Sejumlah organisasi dan instansi pimpinan media dan perwakilan mahasiswa dari berbagai LPM kampus di Pegang Baru mengikuti workshop yang ditajak SPS Rio. Workshop dengan tema Optimizing Media for Public Relations menghadirkan sejumlah narasumber lokal dan nasional. Di antaranya Ketua PWI Riausul Mansa Sekedang, Muhammad Hasbi, Pebisnis Media, dan Deni Malinton. Ada pun materi workshop yang diberikan berupa materi kekinian yang berkaitan dengan dunia media saat ini yakni industri media, membangun relasi media, serta mengenal audien di era digital. Workshop ini berjalan dengan lancar dari teman-teman emas perusahaan, emas pemerintah daerah, emas DPRD, dan juga adik-adik mahasiswa yang di dalam workshop ini sangat antusias sekali. Memang workshop ini kita untuk tujuan untuk membangun ekosistem industri media sehat. Serikat usahaan PES punya kepentingan besar agar ini bisa tercipta di Provinsi Riau. Kita programkan dalam satu tahun ini ada tiga kali workshop untuk public relation ini. Sekitar 70 peserta, ya Alhamdulillah ini di luar dugaan, ternyata sangat antusias sekali dari awal pembukaan sampai penutupan tadi, peserta cukup rame sekali. Dan kami sengaja membagi tiga bagian dalam workshop ini, pertama dari praktisi PR-nya dari Jakarta, Mas Deni, dan saya dari SPS sebagai pembicaraan untuk membahas industri media landscape-nya, kemudian juga Bang Zul Mansa dari segi jurnalistiknya. Selama dua hari digelar, para peserta workshop mengaku senang dan bangga bisa menimba ilmu tentang media dan tantangan media saat ini. Seluruh peserta juga mendapatkan sertifikat kegiatan. Alhamdulillah, dua hari ini saya mengalami banyak hal, abis itu ada sukanya, ada dukanya, cara menghadapi media. Setelah berjumpa sama beliau, Pak Zul Mansa sekadang, banyaklah beliau menceritakan cara menghadapi, bagaimana menghadapi sesama media. Workshop ditutup dengan selaturahmi dan foto bersama Pemateri, Purwanto Cirea TV melaporkan.